Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Sukseskan kebijakan satu harga untuk minyak goreng seluruh Indonesia, yakni 14.000 rupiah per liternya. Dinas Perdagangan Kalsel menggelar operasi pasar di 13 kabupaten kota di Kalsel beberapa hari terakhir. Diperkirakan pada akhir Januari, satu harga minyak goreng di Kalsel bakal terwujud. Pekerja sama dengan produsen minyak kemasan lokal, Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan melakukan operasi pasar di sejumlah kabupaten kota di Kalsel sejak 20 Januari lalu. Kegiatan ini selain guna meringankan beban masyarakat, di tengah mahalnya harga minyak goreng juga sebagai upaya mensukseskan kebijakan satu harga minyak goreng seluruh Indonesia, yakni 14.000 rupiah per liter. Dinas Perdagangan Kalsel memperkirakan pada akhir Januari ini harga minyak goreng satu harga akan terwujud di Kalsel. Yang dipastikan 13 kabupaten kota, kemudian di kabupaten kota membagi lagi. Bahkan hari ini seperti Matapura, ada satu di Banjarbaru ada dua titik hari ini. Di Banjarbaru ada tiga titik. Target kami untuk operasi pasar ini adalah di masa transisi ini. Sampai nanti di akhir Januari, mudah-mudahan di akhir Januari itu minyak goreng subsidi yang masuk ke pasar tradisional sudah mulai lancar. Selain minyak goreng, pada kegiatan pasar murah oleh dinas Perdagangan juga dijual gula dan tepung serta kebutuhan pokok lainnya. Dari Banjarmasin, Emma Hyar Ayus, melaporkan.